Pertengah pandemi ini PT. BA bisa melihat dan mampu bergerak terus maju ke depan, melihat opportunity-opportunity. Tapi berbicara juga soal produksi, Pak, untuk batubara. Ini kan kalau kita katakan bahwa Bukit Asam mulai memperbesar produksi batubara kokas atau batubara kalori tinggi untuk industri, Pak. Seperti apa sih, Pak, progresnya sampai saat ini, Pak? Oke, mungkin ini yang perlu saya luruskan ya. PT. BA tidak memproduksi batubara kokas. Oke. Kalori tinggi, iya. Kalori tinggi. Kalori tinggi itu kisaran 6.100-6.700, tetapi itu belum kokas. Dia belum cooking, ya. Karena memang cadangan batubara di PT. BA tidak ada yang cooking. Tidak ada cooking. Tetapi kalori tinggi, iya. Kalori tinggi ini volumenya terbatas, tidak terlalu banyak, tetapi masih akan sustain. Kita juga kemarin menggali lokasi perumahannya karyawan PT. BA. Dan lapangan golopnya PT. BA itu digali karena di bawahnya ada batubara kalori tinggi. Nah, itu sekarang pun masih dalam proses produksi. Dan tetap akan sustain ada produk kita yang berkalori tinggi. Oke, berarti memang ada yang berkalori tinggi tapi tidak memproduksi untuk yang batubara kokas. Kokas tidak. Pak, untuk 2022 mendatang Pak, mungkin ini kalau kita berbicara outlook juga ke depannya. Rencana apa sih yang akan dipersiapkan Pak untuk 2022 mendatang untuk PT. BA khususnya? Satu, yang jelas kami akan meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan kami. Yang hari tahun ini, 2021 kan kami targetkan sekitar 30 juta per tahun. Tahun 2022 kita akan tingkatkan ke 35 sampai 37 juta ton per tahun. Itu satu. Dan itu membutuhkan beberapa infrastructure yang harus dibangun. Kami sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan TLS 5, train loading station 5, itu sudah selesai. Sehingga itu bisa untuk mendukung kapasitas produksi sampai 37 juta tadi. Itu kaitannya dengan produksi. Dan itu akan diikuti dengan rencana pengangkutannya juga sebesar itu. Rencana penjualannya akan sebesar itu juga. Sehingga itu sebuah mata rantai yang saling terkait. Sehingga dari volume produksi, volume angkutan, volume penjualan, itu akan linier. Akan sama-sama meningkat. Dari situ harapan kita adalah juga akan terjadi peningkatan revenue. Kalau dengan harga yang sama, maka revenue PT. BA juga akan meningkat sebesar hampir 25 persen. Karena kapasitas produksinya naingkat 25 persen. Kalau dari 30 jadi 37, itu kan naingkatnya 7 juta. 7 juta itu hampir 25 persen. Dengan harga yang sama, itu akan diniarkan revenue kita juga akan naik. Nah, yang lebih penting lagi Bukit Asam tetap menerapkan, walaupun harga naik, menerapkan strategi cost leadership. Jadi kita akan menjaga cost kita semurah mungkin. Itu tidak bisa ditawar. Cost kita harus tetap kita jaga. Jangan karena revenue naik, terus cost ikut-ikutan naik. Itu suatu saat bisa jatuh. Karena harga batu bara itu sangat fluktuatif. Dan yang perlu diingat, hanya perusahaan yang mampu menjaga costnya sebagai cost leader. Kalau terjadi fluktuasi harga, kalaupun terkena dampak, terkena dampak yang paling akhir. Kalau kita jadi cost leader di sana. Nah, makanya going concern-nya, Bukit Asam itu yang harus dijaga melalui strategi cost leader ini. Oke. Pak, terakhir mungkin ini Pak. Melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bukit Asam kepada masyarakat. Khususnya mungkin yang berada di Kabupaten Muara Enim menghadirkan PLTS untuk irigasi sawah. Lalu juga menghadirkan pembangkit listrik tenaga microhydro untuk di sebuah desa. Di salah satu desa tentunya di Kabupaten Muara Enim ini. Terus juga membantu pengentasan kemiskinan juga untuk di Kabupaten Muara Enim. Sebenarnya Pak, kalau bisa dikulik lebih jauh lagi Pak. Seberapa besar tentunya hal ini dikontribusikan kepada masyarakat di Muara Enim, Pak? Oke. Ini harus menjadi sebuah kepedulian sosial bagi sebuah perusahaan tambang. Saya selalu mengatakan, agak kasar ya kalau saya ngomong. Apa bedanya penambang dengan VOC sih? Dengan penjajah sih? Kalau kita tidak punya kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar tambang. Coba bayangkan. Kalau perbankan hadir di sini. Dia membawa apa? Dia bawa uang. Dia bisa membawa kredit. Orang bisa berusaha, bisa pinjem uang, bisa berusaha. Orang bisa nabung di bank tadi. Uangnya berkembang. Telkom datang ke daerah ini. Dia membawa apa? Bawa sinyal. Bawa pulsa. Bawa IT. Internet. Orang bisa internet, bisa jualan secara online. Bisa berkomunikasi dengan tempat lain. Sekarang kalau penambang hadir di suatu daerah, bawa apa dia? Bawa cangkul, Mas. Penggali, Pak. Penggali. Habis itu ambil, bawa keluar. Itu yang harus dirasakan oleh para penambang bahwa kita berbeda dengan industri atau pengusaha lain. Kalau perkebunan dia datang menanam di situ. Kalau nambang itu benar-benar ngambil terus dibawa. Maka kepedulian sosial bagi perusahaan tambang itu harus lebih tinggi terhadap masyarakat sekitar. Saya pikirkan sebuah kondisi yang hampir sama. Coba bayangkan, Gibran punya rumah besar, punya tanah yang besar. Terus di dalam tanah kamu itu ternyata ada emasnya. Tapi Gibran nggak punya surat untuk bisa ngambil emas tadi. Yang punya adalah Soryo Eko. Soryo Eko tiap hari ngambilin emas dari tanahmu itu. Rasamu gimana? Ya, lumayan. Aduh, pasti sakit, kan? Bener, bener, bener. Pasti sakit. Tiap hari ada orang ngambilin emas di situ. Kurang ajarannya lagi. Soryo Eko bikin rumah di samping rumahmu lebih bagus lagi. Itu kepedulian sosial yang harus kita tanamkan. Penambang itu ngambil loh. Ngambil dari hasil bumi Tanjung Inim ini, dari daerah ini. Maka harus punya kepedulian. Jadi bagi saya, secara pribadi, melakukan kegiatan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat, peduli terhadap masyarakat miskin di sekitar sini, itu nothing sebetulnya. Sangat kecil dibandingkan manfaat yang sudah diperoleh oleh perusahaan yang namanya Bukit Asam, ataupun mungkin para penambang lainnya. Ini supaya para penambang yang lain itu juga punya kesadaran yang sama dengan Bukit Asam. Bahwa kita sudah ngambil sekian banyak. Mosok masih ada masyarakat miskin di sekitar kita. Malu dong kita. Itu kalau masih punya rasa malu loh ya. Harusnya punya rasa malu. Maka berangkat dari situ, ini dengan sebuah ketulusan bagi saya, bagi PTWA. Ini ketulusan yang sangat-sangat tulus. Bukan karena itu diwajibkan oleh undang-undang. Tidak. Tapi ini adalah kepedulian hati. Kepekaan rasa. Kalau kita menggunakan istilah yang agak muluk-muluk, inilah manajemen kalbu. Manajemen kalbu kita merasakan, kita punya empati terhadap masyarakat sekitar. Dan tadi saya katakan, tambang harus lebih punya empati dibandingkan pengusaha-pengusaha lain. Karena kita cuma ngambil barangnya ada di situ. Kita tidak bikin. Kan batu barang bukan kita yang bikin. Dan sudah ada di sini dari dulu. Kalau PTBA nggak ngali juga tetap ada di sini kok. Gitu kan? Ya betul. Nah itulah. Maka Bukit Asam dengan tulus memang berupaya untuk melakukan pengantasan kemiskinan masyarakat sekitar sini. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan untuk membalas budi baik, kebaikan masyarakat sini. Yang sudah memberikan segala sesuatunya kepada Bukit Asam. Berapa juta ton sudah dibawa batu bara dari sini untuk ke Jawa, untuk ke seluruh dunia. Membangkitkan listrik di seluruh dunia, di Jawa dan Bali dan Sumatera. Itu dari bumi ini. Ayo saat ini saya ngajak seluruh karyawan saya malah lebih peduli kepada masyarakat sekitar. Mereka harus kita tingkatkan peradabannya, kita tingkatkan kesejahteraannya, dan Tanjung Inim harus punya masa depan yang lebih cemerlang, lebih baik. Maka itu yang menjadi noble purpose kami. We explore natural resources for civilization, for prosperity, for brighter future. Itu harus kita wujudkan di Tanjung Inim. Jadi nanti suatu saat, batu bara sudah redup, batu bara sudah tidak laku lagi. Masyarakat sini tidak boleh terpengaruh lagi. Kehidupannya tetap harus going constant. Sustain. Itulah esensi dari SDGs. Bahwa masyarakat ini harus sustain. Suatu saat Bukit Asam tidak berada di sini pun, masyarakat akan sustain. Maka kami bikin banyak program, berbagai program, dalam rangka menjaga sustainability, kesejahteraan karyawan, bukan kesejahteraan karyawan, sustainability dari kehidupan sosial, masyarakat yang ada di sini. Ada maupun tidak ada nantinya Bukit Asam berada di sini. Masyarakat harus sustain. Kehidupannya, ekonominya. Saya rasa itu. Dan itu tentunya yang mencerminkan bahwa ternyata perusahaan tambang juga, bisa memberikan kontribusi yang besar, dan nyata tentunya bagi keberlangsungan, dan juga keberlanjutan kehidupan masyarakat, utama yang berada di wilayahnya. Dan PT. Bia atau PT. Bukit Asam bersama-sama dengan pemerintah Kepulatan Muara, ini berkontribusi untuk melakukan program pengetahuan miskinan. Catatan satu lagi, supaya kawan-kawan penambang lainnya juga tersentuh hatinya untuk berbuat untuk daerah dimanapun mereka menambang kepada masyarakat sekitar, melakukan kegiatan CSR yang baik seperti itu tidak membuat perusahaan ini jadi rugi. Tidak juga membuat kosnya menjadi tinggi. Tidak. Justru kalau kita tidak peduli terhadap masyarakat, tidak peduli terhadap lingkungan kita, kita akan masuk pada biaya tinggi. Di saat ada longsoran, di saat ada kecelakaan kerja, di saat terlalu banyak demo di sana-sini, itu justru akan menghambat proses produksi dan membuat kos dari penambangan itu jadi tinggi. Tetapi kalau kita dengan tulus, membantu masyarakat, mengedukasi mereka, meningkatkan kejahteraan mereka, mereka pun hidup tenang dan happy, kebahagiaan tercipta, kejahteraan tercipta di masyarakat, kita pun didukung oleh masyarakat, sehingga proses produksi, proses bisnisnya berjalan lancar. Kosnya itu justru termaintain dengan baik. Ini yang harus disadarin, kadang orang berpikir, waduh ngapain untuk masyarakat keluar kos, ngapain untuk lingkungan keluar kos, tidak. Itu justru memperkecil kos kita. Bukit Asam sudah buktikan, dengan kita tetap peduli lingkungan, dengan tetap peduli terhadap masyarakat sekitar, kos PTBA tetap bisa kompetitif. Keuntungan PTBA tetap menjadi lebih baik. Jadi saya ngajak semua insan tambang, dimanapun teman-teman berada dan berupaya, berusaha, berbisnis di bidang tambang, ingat ada masyarakat sekitar yang harus kita perhatikan. Kita sudah ngambil waktunya, mulai hari ini kita berbuat untuk masyarakat sekitar, supaya suatu saat, karena bahan tambang itu suatu saat habis, masyarakatnya tetap bisa sustain kehidupannya, kehidupan ekonominya, peradabannya, maupun masa depannya, tetap menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suryo Eko Hadianto, Direktur Utama PTBA. Semoga apa yang menjadi target-target PTBA di tahun 2022, bahkan seterusnya juga semuanya tercapai, dan juga sukses selalu untuk Bapak dan juga PTBA tentunya. Terima kasih, Gibran. Terima kasih juga untuk waktunya. Selamat malam. Nah, tentunya Anda tadi menyaksikan juga perbincangan saya dengan Bapak Suryo Eko tentunya, di program Mining Zone CNBC Indonesia. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri kembali ke program Closing Bell. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!